malam ini ya membahas tentang ikan tiba-tiba menghilang apa ya penyebabnya yuk kita cari tahu kebetulan di akorung laut nano ini ada ikan saya yang tiba-tiba hilang secara misterius biar enggak goyang-goyang yuk ngomong lagi nganggur live lagi yuk Aduh nggak iso eh seginilah ya gini teman-teman jadi kemarin itu ada ikan di nanoteng ini sebanyak lima ekor ya lima ekor yaitu Nemo platinum satu dakocan kecil satu kemudian ada jabing gulodok satu terus ada ikan keling liris satu nah tiba-tiba kok yang dua enggak ada hilang tanpa jejak penyebabnya apa ya nah ini yang kita harus bisa ditahu secara mendalam ya ya ternyata teman-teman ya menyebabnya itu kalau misalkan secara kasut mata itu ada banyak ya kalau ikan diantaranya yaitu yang pertama eh amonia kadar amonia ini dari segi parameter ya dari parameter itu amonia tinggi sehingga ikan itu seperti keracunan gitu teman-teman ya keracunan dan akhirnya dia mati kemudian yang kedua nah ini yang selalu jadi masalah di akur laut ya yaitu adanya hewan-hewan aneh teman-teman ya hewan aneh di akur laut apa aja hewan anehnya yaitu yang paling utama dan dia sering makan korban adalah kepiting keping teman-teman ya ini kepitingnya enggak keluar pasan biasanya kepeting itu ada di bawahnya donat ini nih saya kemarin eh baru ngasih donatnya donat poleng teman-teman poleng ini donat poleng Hai eh baru ini ya kemarin ya donat yang gold hijau gold itu saya pindah ke tank jualan dan insya Allah kalau akan laku ya jadi tak pindah kemudian tak kasih yang donat baru ini biasanya untuk cuyuh atau kepeting itu ada di sini nek di daerahku namanya cuyure cuyuh atau yuyuh nek daerahmu apa sebutannya kalau daerahku ya cuyuh itu ya pasti itu yang makan ikan dia tuh usil bukan makan sih jadi kalau misalkan ada ikan lagi bobok gitu ya lagi bubuk kemudian ikannya dalam kondisi enggak sehat ya atau enggak siaga gitu ya langsung kena samber si kepiting dicupit gitu ya ya itu kalau yang kedua yaitu juga hewan juga dia namanya adalah Bristol worm teman-teman mungkin kalian pernah lihat ya kalau dia kalau masih ada Bristol worm itu dia itu sebenarnya cleaning crew juga cuma kalau misalnya gede itu bahaya buat ikan teman-teman ya pasti dia tuh kalau ada ikan yang bobok gitu bubuk kemudian dia enggak siaga ya kena makan langsung di lilit makan gitu ya saya pernah jumpai ikan saya di lilit sama si sama si Bristol worm itu kemudian hewan lain-lainnya apa ya yang saya sering jumpa itu pokoknya cuyuh atau pokok keting dan Bristol worm teman-teman ya bisa luang kalau bisa star itu juga ini sih bukan makan tapi di aku kayak sempat yang ngentuk gitu enggak kena untuk ikan bisa ini bisa wassalam juga kalau ke manusia juga sama kalau manusia kalau misalkan kalian itu nemu kayak labang namanya diesel worm ya itu kalau kalian sentuh itu ke manusia dia akan menyebabkan kayak melepuh gitu ya di tangannya ya melepuh atau Hai eh semacam kena sengat itulah menengah-tengah ini kemarin saya menjumpai hewan itu ada di sini ya kepeting itu ini ya kepeting itu usil dan juga suka naik-naik-naik gitulah kalau misalkan sudah sudah naik ke frak-frak ini macam gini-gini tak ini kan tak tahu di di atas ya ini ada fraknya nah ini sudah ada korbannya ini tak saya yang polip candy yang great itu juga jatuh mana jatuhnya tak ambil isi jadi mana ini ya ini polipnya jatuh ini wakan inilah enggak enaknya kalau misalkan kita itu di dalamnya ada biota yang tidak kita inginkan semacam kepetin sebagainya ini ini juga diambur-ambur sama peting ini Anu acan kuih ini acan lotnya dari sini sampai pindah ke sana terus mana lagi ya acan eh sorry maksudnya polip candy mungkin dia enggak ada ini sambil nyari kepeting ya kalau misalnya ada kepetingnya ketemu langsung sikat aja temen-temen langsung di gua tangkapnya lah ini kan polipku kalau misalkan taruh di sini kalau misalkan ada kepeting pasti dia usil ya usil terus ceblok gitu Nah itu ya kalau misalkan nangkep kepeting gimana caranya kalau nangkep kepeting teman-teman ada triknya sebenarnya ya teman-teman bisa pakai 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 botol yang dilubangi botol aqua atau botol apa yang sekiranya teman-teman sukalah botol aqua itu dikasih aja umpan disitu misalkan kayak udang itu ya udang-udang ya udah konsumsi dikasih dalam taruh situ kemudian nanti eh di cepet gitu ya cepet nanti biarkan kepetingnya masuk Hai ada lubang dua arah gitu gimana jelaskan ya kalau nggak ada contohnya bingung ini kalau saya gitu kepetingan tapi kalau karena ini di nanoteng ini spesnya terlalu sempit kalau misalkan taruh botol itu ya malah susah ini sini atau bisa juga dipancing dengan pancing ikan itu pancing ikan itu boleh kalau mau nangkep si kepeting sebenarnya kepeting juga ada manfaatnya teman-teman ya kepeting juga bermanfaat buat akwar melaut yaitu dia tuh makan sisa-sisa kotoran ikannya enggak enggak keolah ya terutama ikan yang mati atau ikan ikan kecil gitu misalkan mati dia itu masih langsung dimakan kepeting tapi kalau misalkan ikan kita sehat tiba-tiba dicapit gitu ya ya jadi wassalam juga itu tentunya pasti yang buat ikan kita tiba-tiba menghilangkan jejak itu itu hati ya satu adalah parameter air terutama amonia kalau ikan itu pasti amonia kemudian yang kedua adanya hewan aneh seperti kepiting blister style bistel bom dan sebagainya biasanya ngomong-ngomong di sini aku peteng gede teman-teman dulu tuh kepetingnya ini saya jendeku gini tiba-tiba sekarang sudah jempol gede gitu ya hitam warnanya eh kalau nggak salah itu kepeting apa ya Gorilla Crab Gorilla Crab putih kalau ini punya ireng rupanya namanya apa ya pokoknya peteng lah kepeting itu masih usil dia juga kadang-kadang suka nyuwil-nyuwil di korang ya kalau misalkan ini kayak jamur ini kemarin tuh dia nyuwil efraknya itu jadi kalau misalkan ke korang aman cuma ya itu tadi suka-suka apa namanya numpak-numpak ikor aja jadi enggak mekar iwaku ndak gelemangan kenali dulu faktornya Mas jadi kalau misalkan ikan itu banyak faktornya ya terutama ini kalau misalkan teman-teman belikan pastikan tanya ke penjualnya apakah dia sudah melet belum kalau belum ya jangan dibeli dan juga kalau misalkan belikan itu pastikan ikannya enggak ada bintik-bintik atau WS namanya ya kalau misalkan itu ada WS nya sama beli nanti-nanti ini nanti apa namanya pengaruh ke ikan lainnya ikan lainnya bisa-bisa juga penyakit temisan ketularan gitu ya Pak mudah Pak ya berapa lagi beceng pengaruh enggak beceng enggak harus sama sekali ke ikan beceng itu karena apa beceng karena lampu teman-teman ya lampu itu utama kalau misalkan ada sesuatu yang bleaching berarti lampunya enggak maksimal gitu itu soyo itu kuncinya bleaching beceng untuk live-nya enggak bisa lama-lama ini karena lampunya terlaki mati Oh ya sorry barusan ada masalah ya Oke teman-teman untuk masalah ikan yang tiba-tiba menghilang cukup sama sini ya kalau misalkan ada teman-teman mau tanya silakan komentar di offline aja masalah koral masalah ikan monggo silakan gratis ya teman-teman ya enggak bayar Nek beli bayar ya Nek beli bayar karena saya sekarang siap kirim-kirim keluar kota monggo om cara ngerawat Wah ada yang tanya lagi enggak apa-apa Om cara ngerawat donat gimana biar bisa beranak waduh Nek donat ini seumur umur saya enggak pernah beranak Pak ya susah ini kayaknya beranaknya gimana ya saya enggak pernah nemui kasus donat itu mana saya selama dua tahun main itu enggak pernah lihat donat mana yang ada itu donatnya mekar gedewe terus sampai sampai meluber-luber gitu ya ini kemarin juga sama donatnya ini datang tuh ngincup gitu loh nggak bisa man nggak bisa mekar gede akhirnya saya kasih makan udang akhirnya bisa bisa melebar gini ya ini masih belum maksimal ini karena lampunya terlaki mati gitu Pak saya enggak pernah enggak pernah nyumpai donat mana om misalkan teman-teman ada yang jumpai donat mana Alhamdulillah saya mau belajar ilmunya ya jadi sini sama saya belajar saya bukan masuk untuk menggurui bukan tapi di sini saya juga bakul bakul koral bakul ikan jadi ya sama-sama belajar lah kalau misalkan ada baru saya terima enggak enggak saya itu jadi master atau bukan bukan ya saya bukan master terus harganya saya berapa donatnya Om donat yang ini ini donat poleng ya dan poleng ini kisaran 650-700 Pak tapi yang dari donat ijo-donat ijo yang poleng itu ijo poleng itu 150 ada di akun saya yang disana tapi sudah mati lampunya ikus apa ini nanti tak tak inilah tak update stoknya lewat postingan saya video selanjutnya ya update dengan musik nanti biar kalian bisa bisa santai ya relaxation relaxation musik nanti tapi itu isinya stok saya yang ada di sini gitu ya Pak ya berapa lagi belum berakhir bisa kirim ke Jakarta Oh bisa jangan ke Jakarta Pak kirim luar pulau luar negeri luar angkasa luar samudera luar Jakarta Raya bisa kok bisa ya yang enggak bisa itu kirim ke alam bahasa enggak bisa Pak hahaha pasir murah yang rekomen apa um pasir murah yang rekomen ya Pak pasir murah itu ya pasir putih ya wis dari laut ambil dari laut murah ini satu kilonya satu kilo ukurannya itu lima kilo ya kalau bisa itu itu 10.000 disini Pak pasir putih itu loh kalau mau yang mahal bisa pakai pasirnya Red Sea loh ini ada si jatuh lagi kerja ini matang-matang sudah yang ada pertanyaan ya bis benak-benaran nih um pasir murah beneran um bisa kirim ke LN bisa 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 apa sih enggak bisa bisa Pak kirim ke mana aja bisa kalau KLN ya memang agak ribet cuma nanti yang kirim nanti supplier saya bukan saya karena saya belum pengalaman keluar negeri lagi belajar lah kalau misalkan belajar nih bisa belajarnya ke teman-teman disini Bang karangki karangkima yang disitu gara-gara lampunya kurang terang atau airnya yang kurang bagus ya kima gini Pak kima kima ini 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 kima saya ini kima aku kan mekar ya mojok di plesetno yang lainnya ini kima ini kima ini karena dia tuh bisa mekar kenapa dia bisa mekar karena dia satu lampunya bagus maksudnya ya cukup untuk dia berkembang dua big drinknya cukup kima itu butuh makan Pak makannya bukan untuk ini ya maksudnya bukan makanan kasar kayak udang atau apa bukan dia makannya big drink makanya dia butuh big drink yang stabil makanya saya disini pakai ASB dari Blue Tracer itu ya Pak jadi teman-teman kalau misalkan kima nya kisut itu berarti dia enggak enggak sehat ya enggak sehat dan juga kurang nutrisi terutama Big 3 karena kima itu butuh Big 3 makanya saya pakai disini pakai ASB namanya Blue Tracer Blue Tracer itu kh-nya tinggi teman-teman ya Biasalah pasti kalau misalkan kalian pakai Blue Tracer itu kh-nya akan lama-lama naik-naik sendiri makanya saya butuh kima ini untuk mengolah itu alhamdulillah setelah ada kima pikirnya stabil wis nggak usah pusing-pusing tes gitu ya saya punya tesnya lengkap cuma karena ada kima ini saya nggak pusing-pusing lagi untuk ya sikit ya itu terus harus ditunggu video korang anemonnya Oh ya tak tak update Mering ini tak jadikan video realisasi biar kalian bisa suantai itu turuan dosing bateri apakah wajib tiap kapan aja pemberiannya Bang dosing bateri Oke kemarin sudah terbahas ya di video yang sebelumnya setak nyalakan flashnya ini bakteri pakai apa saya pakai ini Pak yang murahan bakterinya namanya Lexi ya Lexi bateri ya penggunaannya setiap pasti tiap saya itu selesai WC kalau saya ini 4 mili untuk 100 liter Pak nih Lexi kalau nopoknya ada juga saya nggak pernah pakai tapi nopoknya tak ganti dengan gula kalau saya saya nggak pakai ini karena ini terlalu jahat kalau saya mau pakai yang bagus lagi ada bakteri yang bagusan kemarin Alhamdulillah pelanggan saya beli yang bagusan itu dari Bigwell kalau nggak salah satu botol itu untuk 250 mili kalau nggak salah itu 400.000 itu bagus hasilnya memang Josh nanti tak buatkan videonya Bagaimana penggunaan Bigwell itu karena dia sudah berhasil cycling dengan sabar selama dua bulan Hai wajib kalau saya pak bakteri itu wajib kenapa karena dia tuh kita enggak tahu ya kalau misalkan ada di akarung laut itu kita enggak tahu dalamnya apakah bakterinya itu sehat atau jangan-jangan bakteri kita yang ada di rumah bateri itu mati jadi kita butuh dosing bateri lagi biar ada peremajaan bakteri menupai ini yuk kalau kima harganya berapa om kima disini saya harganya kisaran kalau yang ini biru ini ya ini Aduh ini ya enggak jelas warna ini oleh seperti ini ini kemarin 75 75 70 kayak kima rata-rata gitu kima rata-rata 75 70 Pak gitu ya terus kalian tanya apalagi Pak kima dilindungi Oh iya kima ada yang beberapa dilindungi Pak kalau ini enggak dilindungi ya silahkan lihat aja di web tapi jenis-jenisnya tahu aku enggak harus jenis of white pokok yang jenis ini kemarin saya lihat enggak dilindungi ya jadi boleh-boleh di perjual belikan bahkan ini kemarin saya sempat dia itu mau mati di tank yang jualan itu mau mati sebelum mati tak goreng enak loh hahaha coral foodnya apa Bang nah ini coral food itu itu saya enggak pakai coral food-coral food tanpa di sini saya enggak pakai coral food tapi cukup mengandalkan water change alias WC ya ini saya agak risih ya kalau misalkan saya bilang WC itu pasti di subtitle nya itu keluarnya toilet loh cukup diganti air Pak kalau teman-teman mau pakai coral food saran saya pakai yang alami saya coral food yang alami yaitu tadi ini ya selama saya punya donat-donat aku nanti tablet link yang di video selanjutnya itu donatku tak kasih makan apa cuma dikasih makan udang ya udangnya di metermat gitu kemudian boleh di juice atau di eh dicacah gitu ya kalau misalkan memang mau pakai coral food boleh pakai ap plus atau apa namanya AF aminomix itu boleh cuma eh saya saya kemarin pengalaman pakai itu ambrol ambrol apanya ambrol lumut teh karena ini enggak pakai shimmer teman-teman ya aku enggak pakai shimmer jadi kalau misalkan pakai yang coral food-coral food itu pasti limbahnya numpuk wis apa ya enggak ada lagi pertanyaan apalagi ini dun dan kin butuh arus Pak Anu Pak kenceng Pak neram kenceng dia ndak ndak mekar leto ini ngincup air ini makanya taruh di ini kan kipas di bawahnya kipas atau dibawahnya WM masih mempunyai kipas kita bayar dan juga ingat coral itu butuh suhu dingin Pak ya coral itu suka suhu dingin suhu dingin pasti korangnya maka-makap kayak punya saya ini berkarya gede-gede gitu ya maksimal ini karena lampunya mau mati jadi kayak cendol ini mau mengerti bisa juga tadi tangan saya masuk jadi korangnya agak stres atau kaget itu ya itu gimana bisa keluar mutiara enggak um kima ini kalau misalkan disate mungkin bisa Pak hehehe kalau misalkan kita beleh itu mau kita masak Insya Allah keluar-keluar mutiaranya dan ke donat kali um Iya ini dan ke donat itu itu harusnya enggak 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 seneng kenceng kalau kenceng dia enggak seneng mekar mekar nanti kalau kenceng itu ya itulah mau keluar kayak keluar itu ketahanku kayak gini ini kan sudah mekar ya tinggal ngelambrehnya yang belakang ke bawah yang sebelah sini karena tadi tak kasih makan makannya kalau donat itu saya seminggu sekali Pak seminggu sekali pakai pakai udang-udang yang konsumsi kalau Pak iku enggak 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 nekul-nekul aja ya kalau misalkan pakai abibla-abibla sukses aku aku anu anu ini jadi lumutan lumutnya wuhh bro ambrol wis luar biasa lembutnya gitu ya nggak ada pertanyaan lagi Oh ada pertanyaan lagi bata maksimal minimal berapa bang dinginnya ikan sama korang aman saya batas minimal aku 1026 ini lho Pak kalau koraku juga dingin kalau ikanku suka anget cuma kalau misalkan ikan itu dari awal kita dinginkan ikut suhunya koral maka dia akan bertahan contoh ikan saya ini kalau disini ada ikan Nemo sama dakocan ya kalau dakocan sih pasti kuat Nemo ini yang rentan apalagi apalagi saya disini namanya pelihara Nemo Picasso nah kayak gini dia tuh bertahan meskipun dia suhunya ekstrim 1026 gitu ya wisalkan ya 26 derajat misalkan dia tuh 1026-26 derajat dia tuh sudah kuat Dori ya kemarin korbannya disini Dori itu kena WS kenapa yaitu tadi karena suhunya terlalu dingin ikan kalau baru kebiasa stress kalau koral meskipun dia tuh dingin baru Oh mengkari sip luar biasa makanya disini saya sarankan pakai pakai kipas nih pakai kipas dua kipas ya itu yang menunjang korang saya bisa mekar seperti ini ini ada kendari-kendarinya kantin lho Pak kendari kudili lho kendari ini dulu segini lho Pak saya itu belinya sejempolan bukan sejempolan sekuku-kuku jendek ini lho tak bersama segini lho saku-kuku jendari dulu sekarang lihat ini kendarinya lho kan kendarinya sekarang sudah usia kurang lebih 8 bulanan lainnya dari awal ini sudah mekar gini dia tuh dulu kecil sekarang sudah gede ini bakalan saya frag nanti saya kuliti atau saya seset-seset lah biar jadi lebih banyak kendari mahal sekarang hahaha kendari anggar bolanya gitu ya kalau ikan itu suka suhu eh 2930 suka tapi kalau pisang koral suhunya 2930 gak maksimal makarnya bahkan mati Pak bukan mati ya tapi ya kebanyakan gitu enggak suka suhu panas kalau koral soal kajamur masih bisa sudah bisa kirim ke Indonesia kah bang ikan koralnya bisa bisa diatur hahaha pokoknya ya itu tadi kalau misalnya kirim ke luar Indonesia atau ke seluruh Indonesia ya biasanya mahalkan wongkirnya Pak kita sih oke-oke aja yang penting wongkirnya cocok gitu ya wis apa ya gitu ya ini dari pembahasan ikan yang tiba-tiba hilang jadi rata rambut Hai guys karena nya sudah malem waktunya bobok ikannya biar dia persiapan nah ini kayak Nemo ini karena dia enggak punya rumah jadi housingnya atau rumahnya male karang Kani monge rumah ini muku ini lo lalu anggab lagi kelep wokan turunnya yang karangan emol loh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat saja Dan sampai jumpa